Barusan saya menyertai tidur-tiduran, Kang Babang sama Pak Wan tadi ngeceki burung sekaligus kasih makan. Nah, setelah saya cek tadi, kita juga bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi kita itu dapat burung ya, burung murai batu. Setelah kita ambil, sebelumnya kita nggak tahu kalau itu belorok. Nah, setelah kita ambil ternyata beloroknya semakin bertambah sekali. Ini pernah saya review di video saya sebelumnya sekitar dua hari yang lalu. Nah, untuk siang hari ini, saya juga nggak sengaja tadi kasih-kasih makan burung. Ternyata dapat satu lagi yang kelihatannya nanti jadi belorok sayapnya. Nah, untuk murai batu belorok ini kemarin juga pernah saya bahas ya. Jadi, ada juga dulu yang setoran. Jadi, orang ambil dari sini tuh jantannya belorok, betinanya belorok. Setelah diambil, ternyata ada yang keluar belorok, ada yang tidak belorok. Jadi, anakannya itu nggak mesti, teman-teman. Makanya kemarin juga ada orang yang mencari, Om Sis, apakah jaminan belorok kayak gitu. Nah, untuk jaminan sendiri daripada nanti bolak-balik, ya anggap saja nggak belorok. Tapi, kalau misalkan nanti jadi belorok, itu adalah rejeki ya, seperti saya ini. Jadi, saya ngambil murai batu, walaupun indukan belorok, dan jualnya juga, itu saya jual biasa. Ya, cuma untuk terah belorok gitu aja, teman-teman. Tapi, hasilnya ya itu tadi. Sebagian belorok, sebagiannya juga nggak kelihatan belorok. Nah, dalam video siang hari ini, di samping saya itu, itu adalah murai batu beloroknya, teman-teman. Mungkin nggak begitu kelihatan, karena ini kameranya juga agak blur. Karena live ya, teman-teman, nggak kelihatan. Cuman, yang saya review kemarin, waktu itu punggungnya udah ngeblok putih-putih. Sekarang, kucur lehernya sampai bawah udah kelihatan putih. Nah, tapi yang mau saya bahas yaitu murai batu ini tadi, teman-teman. Ini tadi beda burung yang saya dapat kemarin. Hari ini saya dapat, eh, ternyata belinya itu nggak kelihatan belorok, teman-teman. Tapi setelah saya amati, loh, Kang, itu kayak belorok, nek, kayak gitu. Nah, kita cek aja, teman-teman. Kita lihat aja, dan kita lihat perkembangannya. Jadi yang belorok kemarin itu masih, di sini masih, masih loncat-loncat itu, nggak begitu kelihatan ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Sebentar ya, teman-teman. Saya alihkan kameranya. Nah, di sini. Nah, ini. Aduh, 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 sorry, 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 sorry. Nggak ada pegangin. Nah, sekilas burung trotol ini seperti biasa. Seperti biasa, teman-teman. Jadi, waktu yang belorok ekstrim dulu, waktu trotolannya itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi, di sana itu ada terah belorok, kalau nggak salah, dua ekor ring sis, ya, itu, teman-teman. Kemarin ada yang ngambil juga jadinya belorok, tapi ada juga yang tidak belorok, ada juga yang beloroknya cuma sedikit, ada juga yang banyak. Nah, pada awalnya itu nggak kelihatan ya, seperti ring dadu coy, nggak kelihatan. Jadi, ada juga satu-dua helai, teman-teman ya. Untuk belorok sendiri, ketika trotol, ini saya hati-hati sekali. Jadi, ada juga trotol itu karena efek strat atau efek fur, itu masih trotol kelihatan belorok dan sembur. Biasanya dialami pada sayapnya. Nah, ketika burung tersebut sudah mutasi bulu dewasa, beloroknya akan hilang. Karena apa? Itu banyak orang bilang itu efek fur. Efek fur, kayak gitu. Tetapi, yang mau saya maksud di sini, belorok asli, yaitu ketika trotol, nggak kelihatan belorok, cuma terah belorok, tetapi setelah ganti bulu, itu jadi belorok. Nah, ini sama sekali nggak ada ya, teman-teman. Yang sekarang beloroknya semakin full ya, satu tubuh, badan, itu dulu awalnya. Cuma ya, menurut informasinya, cuma terahnya aja, kayak gitu. Seperti ini, ini masih bulu trotol. Ini sekejur tubuhnya masih bulu trotol. Nah, tadi setelah saya cek, loh, sayapnya kok yang ganti bulu, kok jadi putih kayak gitu. Nah, setelah saya tangkap, ternyata ini kanan-kiri, bulu yang tumbuh itu jadi putih. Nah, ini dada-dadanya ini juga kelihatan. Ini semoga saja, ini masih bulu trotol. Ini masih bulu trotol ya, teman-teman. Bulu anakan. Semoga saja nanti setelah ganti, ini berangsur jadi putih semua. Nah, ini juga, oke, saya lihat ya. Ini, teman-teman. Ini sayap anakan, usianya sekitar hampir 2 bulan setengah ya, sekitar hampir 3 bulan. Ini saya buka, belum kelihatan sama sekali. Nah, teman-teman nggak kelihatan ya. Ini bulu trotol. Setelah saya buka, ini ada bulu yang udah mulai ganti, teman-teman, kejutan sekali. Ini, teman-teman. Nah, ini. Bulu baru malah jadi blorok, padahal sebelumnya, warnanya bulu biasa. Ini malah yang saya suka. Ini biasanya jadi blorok permanen, seperti punya nyadadu coy kemarin, jadi blorok permanen, atau, ya, seleb blorok, atau blorok ekstrim ya, teman-teman, jadinya. Jadi, kenapa disebut blorok ekstrim itu, supaya keren saja sih, sebetulnya, blorok ekstrim itu, blorok yang bloroknya banyak sekali, kayak gitu. Nah, ini. Jadi, kelihatan, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Tetapi, tadi setelah dianggapakan sayap loh, seleb itu kelihatan seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Ini bulu baru keluar putih. Semoga, ini dua bulu baru, dua bulu copot, keluar bulu baru, keluar putih ini, teman-teman. Ini masih sekitar setengah senti. Nah, nanti semoga, ini ketika copot semua, jadi putih semua ya, teman-teman ya. Kalau jadi putih ya, rejeki banyak sekali ya, teman-teman. Sekarang ini, yang blorok-blorok makin meninggi atau melambung harganya. Ini sayap sebelah kanan, teman-teman. Sebelah kiri kita cek. Tadi saya cek, ternyata sebelah kiri juga ada. Ini asli loh, tanpa semiran loh. Maksudnya, ini bulu yang tumbuh baru. Kenapa saya bilang rejeki ya? Ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita lihat. Tenang loh, tenang. Nah ini, sebelah kiri juga, ini tumbuh putih, teman-teman. Tumbuh putih. Cuman putihnya belum kelihatan jelas ya. Jadi seperti dulu, yang saya rawat dulu, semakin lama, akan semakin jadi putih ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, awalnya, bulu anakannya, nggak kelihatan sama sekali. Cuma, bermodalkan, ini terah belorok kayak gitu. Jadi kemarin makannya yang, banyak sih yang ngambil juga kemarin, ngerindadu coy atau apa itu. Bilang jadinya belorok-belorok, ya itu beruntung sekali ya. Karena, saya bilang beruntung, karena ya itu tadi teman-teman. Belorok itu, kalau masih trotol, yang bagusnya ya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau, misalkan efek EF, ini biasanya semburat belorok. Tapi ini tidak. Ini, ini seperti coklat biasa, tapi jadinya ya seperti ini. Nah, biasanya ini permanen ini. Nah, ini. Sudah kelihatan kanan dan kiri, ngeslap. Jadi kalau ngeslap, biasanya genya kuat, jadi kalau ditangkar, semoga jadi bagus. Jadi kemarin juga, saya ambil burung, yang sudah dewasa. Ternyata, dari orang yang jual itu, nggak tahu. Ekornya juga putih sini, teman-teman. Kemarin saya buat status WA ya, cuman nggak begitu kelihatan. Nah, dan sayapnya ada beberapa slabnya putih. Ini belum kelihatan ya, seperti ini. Dan yang satunya, tambah parah itu, teman-teman, peloroknya. Ini nggak kelihatan sama sekali. Dan kemarin ada juga yang tanya, Omsis, saya beli murai batu, indukannya biasa, tapi terotolannya, sayapnya ngeblok-ngeblok, seperti pelorok, kayak gitu. Nah, kalau sayap, sejak terotol, biasanya itu tadi, teman-teman. Efek dari fur ya, tapi kalau sudah ganti kedua ini, ini yang bagus, biasanya seperti itu. Dan ini masih bulu, anakan ya, semoga nanti bisa, banyak putih-putihnya, di bawahnya ketika ganti. Itu harapan saya. Tapi ini lehernya mulai ganti, belum kelihatan ya, teman-teman. Belum kelihatan. Ya, mungkin satu bulan lagi ya, ini brol ya. Kita tunggu aja perkembangannya. Oke, teman-teman, saya baca beberapa komentarnya dulu. Jadi ini, dapat rejeki dua ekor murai batu. Jadi yang satu itu, kemarin, tidak tahu itu sama Kam Bambang, sudah ditawar berapa itu sama orang. Cuman, saya penasaran, karena dadanya itu warnanya kok unik ya, kayak krem-krem gitu. Siapa tahu nanti jadi krem. Oke, langsung saja. Assalamualaikum. Salam dari Riau. Oke, Pak, sama-sama. Salam dari Bekasi. Siap, Pak Eri Yanto. Oke, Mas Rosmo. Pemalangi Mak Masis. Oke, Made. Made Okayana. Mantap. Ya, Pak. Muku-muku hadir. Siap. Pak Danus Jakarta hadir. Oke, siap. Pak Nuruddin. Mantap, Masis. Sama-sama. Sober. Pak Sober. Boyolali Nyimak Om. Mau nanya. Terutolan saya umur 16 hari, tapi enggak mau terbang. Kakinya kayak, enggak bisa buat berdiri. Kira-kira kenapa ya? 16 hari. Kalau enggak kelihatan bengkok, coba biarkan aja, Pak. Rawat terus. Nanti kalau misalkan sambil dirawat itu antisipasinya setiap buat adonan, coba kasih vitamin B atau dari e-bought feed, Pak. Untuk jaga-jaga, siapa tahu lumpuh kena sarap ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Hari ini hari selasa ya. Kita lihat satu minggu lagi. Semoga ini cepat berjatuhan dan ganti banyak putihnya. Kayak gitu. Karena untuk yang belorok sekarang ini banyak dicari orang. Oke, sekian dulu videonya. Semoga ada manfaatnya ya. Wah, ini buang kotoran. Pas saya taruh gini. Untung saja enggak kena. Oke, teman-teman. Sekian dulu videonya. Tuba Nyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa. selamat menikmati